Fasilitas Full Service Airline Garuda Indonesia Experience Nikmati sebuah kenyamanan terbang di atas yang lain Garuda Indonesia Persembahan ekstra dalam Jurnal Ekstra Kami sajikan hanya yang ekstra Guliner Tusion Hindopilm Saksikan Jurnal Ekstra hanya di Berita Sabu Saksikan Jurnal Ekstra hanya di Berita Sabu Ya Anda kembali bersama kami tadi Bu Ija dan Bu Riri kita terhenti di mana saat? Kalau orang di luar Jawa mahasiswa atau calon mahasiswa mahasiswi ini ingin masuk ke Jawa untuk universitas di sini dan ternyata orang yang di dalam Jawa pun ingin akhirnya keluar Walaupun hanya number atau hanya sebuah ranking tetapi mereka tetap berpikir untuk saya lebih baik kuliah di luar toh mungkin harganya juga lebih sama dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia Nah ini menurut Anda seperti apa Bu Ija? Ya memang sekarang banyak terdengar seperti itu ya daripada kuliah di sini harganya sama Mendingan sekalian aja ke luar negeri karena sudah jelas kualitasnya beberapa orang tapi kembali lagi walaupun uangnya ada kalau kapasitas berpikirnya tidak cukup kan juga tidak bisa sebenarnya Jadi kalau saya sih melihatnya bahwa Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk mempunyai universitas-universitas berkaliber dunia Namun pemikiran secara menyeluruh tetap harus diubah bahwa bagaimana kita membangun pola berpikir anak mulai dari usia sekolah Kalau itu tidak terbangun nantinya kalaupun dia ingin sekolah ke luar negeri dia belum tentu dapat masuk karena tidak mampu bersaing dengan mereka Oke nah ini bagaimana akhirnya UI untuk bisa bersaing dengan universitas di luar sana atau di luar negeri sehingga UI tetap menjadi pilihan pertama para cawan mahasiswa di Indonesia ini Ya saya rasa semuanya memang langkah semua civitas akademika ya Mbak ya bagaimana kita menjadi bagian dunia sekarang kita bisa mengakses informasi memberikan informasi kapan saja dimana saja Mengirim email langsung dibalas langsung komunikasi tidak ada bedanya kita berada dimanapun di seluruh dunia Kita bisa mengakses seluruh informasi yang misalnya oleh Webometrics sudah dipaksakan seluruh universitas membuka dokumen-dokumen sehingga semuanya bisa diakses dan kita bisa belajar satu sama lain Jadi memang betul yang dibilang Bu Ije bahwa yang diperlukan adalah pembentukan karakter dan mindset orang-orang yang ingin bekerja keras generasi muda yang tuntas mengerjakan segala sesuatu Jangan dibilang karena kita yang mengubahnya tidak perlu menunggu pendahulu-pendahulu kita Generasi muda kita bagus-bagus ya kemarin di Indonesia International Science Project Olimpiat di Jakarta itu yang menang setengahnya dari Indonesia Mengalahkan banyak dari Rusia dari mana-mana mungkin itu yang perlu diperlihatkan bahwa banyak generasi muda kita yang oke Berarti sebenarnya mahasiswa Indonesia tidak kalah dengan mahasiswa-mahasiswa luar lainnya ya dan apalagi dengan universitasnya berarti Tapi sebelum kita lanjutkan sekarang kita sudah tersambung lewat sambungan telepon bersama Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Bapak Joko Santoso Selamat siang Pak Joko Selamat siang Ya Pak Joko ini kalau kita melihat bahwa ada penurunan ranking di mana Indonesia berada di urutan terendah dan tidak masuk dalam 10 besar Nah Anda melihat kondisi ini di mana perguruan tinggi Indonesia terus menurun kenapa sih Pak? Satu, sebelumnya itu perguruan tinggi yang di ranking itu tidak sebanyak yang sekarang ya Jadi barangkali kalau kita lihat pada level dunia itu kan kita melihat misalnya saja adalah yang masuk di situ ada Universitas Indonesia kan begitu Itu ranking 273 ITB 451 begitu ya Nah mengapa demikian ya di dalam perenkingan sendiri kriterianya itu banyak Kriterianya kalau yang dunia nanti yang hasilnya beda lagi Ya Kriterianya itu ada sebelah ya Yang pertama itu mengenai kaitan antara kegiatan akademik dan kegiatan sesudah dia akademik kemudian bekerja Ini mereka melakukan survei gitu Surveinya juga survei dunia bukan cuma survei lokal begitu Kemudian tentang employability jadi lulusannya itu bagaimana dia kemudian kesempatan bekerjanya Itu yang kedua Yang ketiga terbahas tentang kualitas dari pembelajarannya Yang keempat ini kita yang selalu kalah terus ini Tentang international staff Jadi berapa banyak staff internasional artinya orang asing yang mengajak di perguruan tinggi itu sebagai dosen tetap Ini kalau dikitakan semuanya sedikit Kemudian yang kelima itu tentang apa mahasiswa internasionalnya berapa banyak gitu Ya ini kan kita juga belum banyak ya ini baru kelima nih Yang keenam Yang keenam itu tentang jumlah citasi per dosen Jadi dosen itu kalau membuat karya ilminya yang internasional Kemudian berapa kali dia dirujuk oleh para ahli lain secara internasional tadi Yang ketujuh itu peringkatnya di dalam Ini harus saya komplek dulu jangan dipotong Supaya dapat capaian jawab sendiri Kemudian peringkatnya tentang kemajuan di dalam art and humanity Kedelapan itu tentang engineering technology Kesembilan life science and medicine Kesembilan natural science dan kesembilan social science Itu semua diberi nilai mengacu kepada siapa yang paling tinggi Kalau dunia yang paling tinggi MIT itu 100 gitu Nanti seberapa besar yang ini dibandingkan dengan mereka Itu kalau yang peringkat dunia Di ranking seperti itu yang masuk itu Universitas Indonesia 273 ITB 451 Seperti itu Jadi seperti itu Jadi di mana kita lemahnya Ini saya beritahu Tadi jumlah orang asing yang mengacu di Indonesia Nilainya sedikit gitu Nilainya rendah kita UI nilainya cuma 28,4 Kalau ITB malah nilainya ini kosong gitu Kemudian mahasiswa internasional nilainya UI sendiri hanya 4,2 ITB 2,8 Jumlah citasinya ini juga sangat rendah Hanya 1,5 ITB lebih tinggi 2,1 Begitu Kemudian kalau yang lain-lain itu Kalau ITB sendiri Art and Humanity ya Pas praktis Nggak ada nilainya Wong Gia memang tidak bergerak di situ Social science juga nggak ada nilainya Begitu ya Itu posisinya seperti itu Kalau yang untuk dunia Kalau yang Asia mau nggak saya jelaskan juga Ya ini kalau kita melihat kan memang Asia Kita kalah dengan Singapura Dengan Hong Kong Dengan Korea Oh itu Asia kriterianya lain lagi Itu baru yang dunia Oke Kalau yang Asia kriterianya ada 10 Ya ini Maaf Sembilan Ya Oke Yang satu survei tentang akademiknya Apa yang paling berat? Maksudnya indikator apa yang ternyata membuat kita kalah dengan Singapura Pak Joko? Kembali lagi Kalau yang inti jumlah dari international staff Ya mahasiswa Artinya orang asing yang mengajar di universitas itu Oke Gitu Dan yang kedua adalah jumlah mahasiswa asing Yang belajar di universitas itu Kemudian jumlah dari Apa Tadi si TC makalah Jurnal internasionalnya itu Yang di-cited Ya dirujuk oleh yang lain Oke Itu yang benda Ya Kemudian Ada juga tukar-menukar Mahasiswa Yang kita sedikit itu Mahasiswa dari luar yang datang ke sini Yang kita keluar itu banyak Tapi yang datang ke sini itu Sedikit Lemahnya Jadi ini secara singkat Di masalah internasionalisasi Nah Untuk mengatasi kelemahan ini bagaimana Pak Joko? Apa yang dilakukan? Kalau mengatasi masalah ini Tentunya Kalau Ya kita harus bisa Memperbesar Jumlah dosen tenaga asing Yang boleh mengajar di kita Ini kan sebagian Masih alat juga Kenapa? Apa yang sudah dilakukan Untuk menambah Internasional staff Atau staff-staff internasional Agar mungkin bisa Akhirnya menjadi dosen Di universitas Indonesia Kesampian yang mau Gaji Oke Baik Oke Masih dalam Gaji oleh TV1 Yang mengajar di sini Oke Antara lain Baik-baik Kemudian berbagai hal Yang terkait Kemudahan Orang asing Bekerja di Indonesia Oke Baik-baik Terima kasih Pak Joko Untuk dialog bersama kami Di jurnal siang Ya kita kembali ke Ibu Icudan Buriri Tadi kita ada Menanggapi dari Diti ini ada Beberapa kelemahan Memang salah satunya adalah Dilihat dari Internasional staff Bahkan Ya kita tahu Kelemahannya mengapa Akhirnya Itu yang menjadi Salah satu kelemahan kita Tanggapan dari Ibu Riri terlebih dahulu Ya jadi Jangan worry ya Mbak ya Mengenai angka-angka tadi Karena itu mencerminkan Bagaimana mobilitas Dari Sumber funding juga Jadi kalau kita punya Funding yang cukup Tentu saja Itu akan bisa meningkatkan Namun juga tidak begitu Situasi yang kondusif Untuk melakukan penelitian Mendapatkan mahasiswa-mahasiswa Yang pintar Yang bisa bekerja sama Berdiskusi dengan dosennya Itu adalah sesuatu hal yang menarik Dan saya rasa Banyak Orang juga yang mau bekerja Tapi tadi Kita juga kan memerlukan Kesempatan bagi seluruh Rakyat Indonesia juga ya Untuk mendapatkan Pekerjaan yang layak dan baik Dan meningkatkan Kualitas Kita dalam pendidikan Jadi Saya rasa Mengenai masalah ranking ini Mungkin saya bisa ceritakan sedikit Kita UI juga punya UI Greenmetric Ranking Of World University Pemeringkatan Universitas Sedunia Berdasarkan Kampus Hijau Itu Ben Sauter sendiri Yang mengeluarkan KS Ranking ini Kemarin memperlihatkan kepada saya Bahwa Ini UI Ranking Ini University of Plymouth Ranking 5 Itu dia taruh di belakang truk Dia bilang gitu Sebagai iklan Jadi dimanapun kita berada Di seluruh dunia Dari sini pun Jika kita bisa mengakses Dan memberikan informasi Ke internet Melakukan evaluasi Semua orang juga mendengar Jadi tidak usah terlalu worry Masalah ranking ini adalah masalah yang biasa Asal kita terus semangat Untuk terus memperbaiki keadaan Nah ini bagaimana Akhirnya UI untuk memperbaiki keadaan Mungkin untuk melakukan informasi Terkait dengan Universitas kita lebih baik Daripada universitas luar Dan ranking ini Tidak menjadi masalah Ya Saya rasa itu sudah Mulai dilakukan Saya rasa Kalau dilihat Grafik Sebenarnya Kita maju ya Sebenarnya Sejak 6 tahun terakhir Sejak mulai funding Cukup banyak Untuk penelitian Dan dosen-dosen sudah Full time Untuk melakukan penelitian Karena sudah pulang Dari luar negeri Dan betul-betul sungguh-sungguh Untuk memproduksi Ilmu pengetahuan Dan melakukan inovasi Itu sudah banyak dilakukan Sekali lagi Yang dibilang tadi itu Orang lain lari Kita mungkin masih Berada di comfort zone kita Kita tidak terlalu Ingin bekerja keras Tidak terlalu sampai Di sini sudah happy Nah itu yang Harus kita ingatkan lagi Generasi ke depan kita Tidak usah menyalahkan Orang lain Do it yourself Kita akan bisa muncul Dimana-mana Kalau kita memang Cukup produktif Inovatif Dan di karakter Dengan framework Pemikiran Yang terus dapat Mengembangkan Segala sesuatu Terutama memberikan Kontribusi bagi Pengembangan ilmu pengetahuan Oke baik Bu Ija ini tadi Kalau melihat masalah Mengenai international staff Kalau saya lihat Memang adalah masalahnya Biaya ya Ini balik lagi ke biaya Nah Anda melihat Apa saat Jadi apa yang harus Dilakukan Oke ini Closing statement Bu Ija Kalau menurut saya Begini Di samping kita Meningkatkan kualitas Di dalam Kita juga perlu Meningkatkan publikasi Publikasi keluar Dalam bentuk yang Berbeda-beda Tidak selalu harus Melalui jurnal Jurnal itu kewajiban Kalau untuk kehidupan kampus Kan menulis Dan terpublikasikan Itu penting Tetapi juga Mempublikasikan diri Sebagai orang-orang Yang mampu berperan Di kancah internasional Dan kemudian Suasana lain Yang kondusif Yang disebutkan tadi Itu perlu Terus dipublikasikan Di kampus-kampus Di luar negeri Sehingga kampus-kampus Di luar negeri Sekolah-sekolah Di luar negeri Itu tahu Bahwa Indonesia Mempunyai Apa ya Nilai lebih Ketika Anda Mau datang ke sana Yang kedua Ketika kita berbicara Networking Kita berbicara Komunikasi Kita berbicara Komunikasi Kita berbicara Bahasa Nah seberapa Banyak Teman-teman kita Di kampus Yang penguasaan Ketika mengungkapkan Pemikiran Dalam menggunakan Dengan menggunakan Bahasa-bahasa Asing yang terutama Bahasa asing utama Yang dimengerti orang banyak Dalam bentuk yang Lugas Dan bisa dimengerti Dengan mudah Ini perlu pelatihan-pelatihan Terus-menerus Jadi tidak hanya Penguasaan Dari segi ilmunya Tetapi bagaimana Dia menguasai Cara mengkomunikasikan Ilmunya Sehingga network Itu akan bisa Terjalin dengan baik Karena orang Pasti akan mendengarkan Ketika dia bisa Mampu menyampaikan Dengan kualitas Bahasa Kualitas komunikasi Yang efektif Yang dimengerti Orang lain Oke baik Bu Icai dan Bu Riri Kita berharap mungkin Perguruan di tinggi Indonesia Menjadi juga salah satu Pilihan dari seluruh Malesiswa Tidak hanya di Indonesia Maupun di luar negeri juga ya Terima kasih telah hadir Bersama kami di Dialog Jurnal Siang Pemirsa tetaplah bersama kami Di Jurnal Siang